Assalamualaikum, ketemu lagi dengan gue Rane dari Suarane On Anchor dan gue kali ini mau bacain cerpen Menarik karena cerpen ini tiba-tiba muncul lagi, gue diingetin lagi sama cerpen ini Kalau di Facebook kan suka ada kayak pengingat gitu ya Nah, pagi ini gue diingetin lagi bahwa gue pernah nulis cerpen di tahun 2004 Persis hari ini tahun 2004, berarti berapa? 14 tahun yang lalu Di Singapura, settingnya adalah tentang seorang pekerja ilegal asal Indonesia yang kerja di Singapura Gue pernah ketemu dan kenal sama orang seperti ini Dan juga ketika itu Singapura dan juga beberapa kawasan di Asia tengah dilanda wabah yang namanya penyakit SARS Jadi ceritanya begini Pintu Ah, pintu itu lagi Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari pintu itu Setiap pagi selama seminggu terakhir, dia hanya bisa memandang pintu berkaca bening itu dari kejauhan Tanpa pernah berani menyentuh membuka apalagi masuk ke ruangan di baliknya Padahal sudah seminggu terakhir ini pula, dia mempelajari secara seksama setiap kegiatan di balik pintu itu Mbak detektif ulung, dia sudah mencari berbagai informasi mengenai apa yang dilakukan setiap orang yang memasuki ruangan di baliknya Setiap prosedur, setiap trik-trik sampai ke waktu-waktu yang tepat untuk memasukinya Dan dia bahkan sudah mencatat setiap kata yang harus diucapkannya Dan menghafalkannya di luar kepala sampai ke titik koma sampai ke dialek-dialeknya sekalipun Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia selalu tidak pernah lupa memeriksa kertas lusuh yang terlipat dan terselip rapi di dalam dompetnya yang tidak kalah lusuh Menciumnya dengan khidmat Sebelum akhirnya memasukkannya ke kantong belakang di sebelah kanan Di jalan ke tempat kerja, setiap pagi mulutnya pun selalu komat kamit menghafalkan setiap kata yang tertulis di atas kertas tadi Walaupun dia sebetulnya sudah hafal Dan tidak lupa, setiap pagi dia akan mampir untuk menengok pintu itu dari kejauhan Sambil menunggu bis yang akan membawanya ke tempat kerja Alamak, the magic door Eh bila awak nak masuk tuh dir Suara itu membuat lamunannya buyar Biar Ah, sial kau sama Tak adalah, aku tak nak masuk kat situ Haram tau Buru-buru dia mengalihkan perhatian dan beranjak meninggalkan tempatnya menuju ke arah haltebis Lelaki yang dipanggilnya sama tadi berlari kecil mengejarnya Woi dir, dir, dir Haram kata siapa Awak kan yang selalu bilang kalau manusia tuh harus selentiasa berusaha Awak juga kan yang bilang kalau rezeki tuh tidak jatuh dari langit Harus selalu dicari Awak tak ingat ke Lelaki tuh cuma melengos, pura-pura tidak mendengar Sambil sesekali melihat jam, menunggu bis jemputan datang Takdir bin Khasad Itu nama yang tertulis di buku kecil seukuran album foto gratisan berwarna hijau Bergambar Garuda Pancasila warna kuning emas dengan tulisan paspor di bawahnya Sudah hampir sebulan ini dia bekerja sebagai kuli di proyek pembangunan apartemen di kawasan Tampenis Sebuah daerah di Singapura yang diproyeksikan akan menjadi kawasan hunian baru Yang konon jadi proyek percontohan PBB untuk pemukiman ideal di kawasan Asia Takdir, begitu dia dipanggil, tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah peduli akan hal ini Yang dia tahu hanya ketika seorang agen tenaga kerja menawarkannya bekerja di Singapura Dia menyanggupi meskipun harus meminjam uang dari beberapa rekannya sesama pekerja perkebunan kelapa sawit di Malaysia Dia pun tidak peduli dengan semua prosedur aneh yang harus ditempuhnya untuk bisa masuk dan bekerja ke Singapura Termasuk ketika dia harus berjejalan di dalam sebuah ruang kecil yang dibuat khusus Di bawah jok belakang sebuah mobil sedan berplat nomor Johor Baru, Malaysia Dia bahkan harus rela meringkuk di dalam posisi yang jauh dari nyaman bersama lima orang lainnya Di dalam ruang kecil itu hanya dengan berbekal sebotol air mineral dan selang kecil yang harus diisap bergantian agar tidak mati kehabisan udara Nekat, hanya itu yang ada di benak takdir Dia sudah dinasehati oleh kawan-kawannya untuk tidak menerima tawaran si agen tenaga kerjata Karena beratnya resiko yang harus ditanggung jika tertangkap Ya kalaupun beruntung lolos dari imigrasi Singapura yang terkenal super ketat itu Dia masih harus menghadapi resiko mati lemas di ruang kecil yang sumpak itu Ya sebetulnya tidak perlu kawan-kawannya memberi nasihat Tidak perlu, karena dia pun sudah tahu resikonya Sudah terlalu sering dia membaca di koran tentang nasib para pekerja ilegal yang mencoba masuk ke Singapura dengan berbagai macam cara Yang paling aneh sekalipun Tapi sejak mendengar kabar bahwa istrinya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong sakit Karena sebuah penyakit aneh yang sedang mengwabah di sana Takdir jadi kehilangan rasa takut Dia hanya tahu penyakit itu disebut SARS dan sangat berbahaya Dari kawan istrinya sesama TKI di Hong Kong Takdir diberitahu bahwa biaya pengobatan istrinya tidaklah murah Karena kondisi istrinya yang semakin hari semakin parah Uang yang ditabung istrinya pun sudah ludes Dan dia diminta mengirim tambahan uang untuk menutupi biaya rumah sakit Takdir bingung tidak tahu harus berbuat apa Gajinya yang cuma 250 ringgit Malaysia sebulan itu pun masih kurang Karena dia juga harus mengirimkan uang kepada anaknya Anak sematawayang yang dititip pada mertuanya di kampung Dari teman-temannya lah dia kemudian mendengar bahwa gaji buru bangunan di Singapura lumayan besar Berlipat kali dari gajinya di Malaysia Maka ia pun menetapkan hatinya untuk menyeberang ke Singapura Entah setan atau malam malaikat mana yang membantunya Takdir berhasil lolos dari pintu imigrasi woodland Singapura yang dikenal sangat ketat Maka jadilah dia bekerja di salah satu proyek pembangunan di Tempenis dengan gaji yang lumayan Apalagi jika dibandingkan dengan kerja memetik sawit di Malaysia sana Toh itu pun belum cukup karena ternyata kondisi istrinya Tambah parah dan biaya perawatan pun semakin membengkak Adalah Samad, orang Melayu Singapura Teman kerjanya di proyek pembangunan di Tempenis Yang kemudian memperkenalkannya pada cara mencari uang dengan cepat Yakni lewat loteri 4 angka yang di Singapura dikenal dengan nama 4D Cukup dengan menebak 4 angka Dia bisa beroleh harapan mengantungi uang ribuan dolar Ribuan, hanya 4 angka saja Ya takdir yang jebolan madrasah di kampungnya di Kendal Jawa Tengah Awalnya menolak keras Dia tahu itu sama dengan judi dan judi sama dengan dosa besar Yang tidak akan diampuni oleh Gusti Allah Namun Samad terus berusaha meyakinkannya Apalagi setelah tahu tentang nasib istrinya di Hong Kong Samad bahkan mengajari semua cara Semua prosedur yang harus dilakukannya Untuk bisa membeli undian 4D itu Ya awalnya takdir acuh tak acuh Tapi perlahan-lahan akhirnya dia luluh juga Semua prosedur yang diajarkan oleh Samad Dicatatnya dengan rapi hingga sampai ke kata-kata yang harus diucapkannya Saat harus ke loket dan memasang nomor pilihannya Tetap saja Nyalinya kembali ciut ketika dia akhirnya tiba di depan pintu kaca itu Pintu kaca tempat membeli lotre 4D Dan sudah seminggu ini Dia tetap tidak berani melangkahkan kaki Membuka pintu menuju loket pembelian Yang selalu nyaris penuh orang Dan kini mungkin untuk yang kesekian ratus kalinya Takdir kembali berdiri di depan pintu kaca itu Niatnya kali ini sudah bulat untuk mencoba siapa tahu beruntung Sekali menang Biaya pengobatan istrinya pasti bisa langsung terbayar Manusiakan harus berusaha Begitu dia selalu mengingatkan kepada dirinya berulang-ulang Sambil menggenggam kertas bertuliskan 4 angka pilihannya yang sudah dia siapkan Dia berjalan ke arah pintu itu Detik-detik terakhir keraguan sempat kembali menghantui benaknya Tapi bayangan istrinya yang menggeletak tak berdaya di rumah sakit di negeri orang sana Membuat dia tambah yakin Tepatnya nekat Perlahan didorongnya gagang pintu yang terbuat dari besi itu Angin dingin dari dalam ruangan menyerbu keluar Ada sebersit kesejukan terasa Namun tiba-tiba Sepasang tangan kekar menggenggam pergelangan tangannya Ah sial polisi Kenapa justru di saat seperti ini mereka muncul Takdir tidak tahu lagi harus berbuat apa Awalnya dia ditangkap atas laporan sang pemilik bisnis lotre yang merasa ketakutan Karena beberapa minggu terakhir ini selalu melihat seorang pria asing berdiri di depan tempat usahanya Di depan pintu masuk ke tempat usahanya Takdir hanya bisa pasrah saat ia akhirnya digelandang ke kantor polisi Dan mereka pun kemudian tahu bahwa lelaki yang mereka tangkap itu tidak punya izin kerja di Singapura Satu kali Hanya satu kali kesempatan menelpon yang diberikan padanya Dengan tangan gemetar ditekannya nomor telepon genggam milik Samad Halo Samad Aku minta tolong mat ini aku takdir Aku ada di kantor pol Belum selesai bicaranya Samad sudah nyerocos duluan Alamak takdir hey aku ini dah lama cari-cari awak eh pergi mana kau eh Ada berita penting dir Istri awak dah keluar dari hospital dir Awak dengar tak? Istri awak dah sembuh dir Alhamdulillah Dah sembuh tahu? Eh tadi dia telepon Dia cakap awak tak payah lagi kirim uang Semua percuma dir Percuma Free man free Tak payah lagi kena bayar dir Awak punya embassy kak sana dah bayarkan semua bil hospital Tahu? Hah kusti Allah Takdir memejamkan mata Mengucap syukur Segala masalah serasa sirna Namun hanya sekejap Ketika matanya membuka Wajah sang officer berseragam biru yang tengah menunggu di sampingnya Membuat dia kembali sadar akan masalahnya yang saat ini Halo? Halo Samad Samad Kau masih disitu mat? Mat tolong aku mat Aku lagi di kantor pol Belum lagi selesai takdir bicara Samad sudah kembali memotong dengan lebih bersemangat lagi nada suaranya Eh sekejap sekejap Tunggu 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 Ada lagi kabar seronok dir Oh lemak dir Eh awak jadi kan pasang 4 nombo yang awak kasih tahu tuh Hah? Janganlah kata tak jadi dir Itu nombo keluar dir Keluar Alamak Coba awak tengok akbar hari ini Tengok dir Tengok Alamak Awak jadi jutawan dir Eh kau dengar Tak ada sahutan Eh halo Takdir Halo Alamak Mana pula orang ini? Di ujung telpon sana suara Samad terdengar semakin menjauh Seiring gagang telpon itu melayang jatuh Bersama tubuhnya yang melorot ke lantai Pandangan takdir gelap Kemanapun dia menoleh Yang dilihatnya cuma pintu-pintu berkaca bening Dia mencoba bangkit dan berlari Namun pintu-pintu kaca itu menghalanginya Dia tidak tahu harus memilih pintu yang mana Dia benar-benar tidak tahu lagi Cerpen ini ditulis di Singapura Minggu 9 Juni 2004 Pukul 10.25 malam Semoga berkenan Rani Hafid Assalamualaikum Terima kasih telpon